Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatuhu wassalamuhu ala sayyidina muhammadin Ashrafil mursalin Wakhata min nabiyyin Wa ala alihi ta'yibin Wa ashabihi ta'hirina ajma'in Amma ba'at Sahabat kalamku yang dirahmati oleh Allah SWT Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan membahas tentang tema Adab Ahlak Dengan tema Perbedaan Ahlak Moral dan etika Ahlak sendiri berasal dari bahasa Arab Yang merupakan bentuk jama' dari kata Al-Khuluk Atau Al-Khuluk itu sendiri Dalam Al-Quran disebutkan Bahwa Al-Khuluk mempunyai dua makna Yang pertama adalah adat kebiasaan Dan yang kedua adalah budi pekerti yang luhur Al-Khuluk atau Ahlak Yang bermakna adat kebiasaan Dijelaskan dalam surat As-Suara Ayat 137 Agama ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan Orang terdahulu Maka tidak bisa dikatakan orang yang berakhlak Jika tidak dilakukan secara Kontinu terus menerus Karena disini bermakna kebiasaan Karena disini bermakna kebiasaan Orang tidak bisa dikatakan bermawan Jika dia hanya bersedekah satu atau dua kali saja Kemudian Akhlak atau Al-Khuluk yang bermakna Budi pekerti yang luhur Disini dijelaskan dalam surat Al-Qolam ayat 4 Fain naka la'ala fulukin awdim Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung Sementara itu secara istilah Kata ahlak diartikan dengan beberapa definisi Di antaranya Imam Gojali Mendefinisikan ahlak Yang artinya ahlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa Yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang Dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan Ini perbedaan lafal Khuluk dengan lafal Al-Khulku Kalau Al-Khuluk itu sendiri adalah Al-He atau Rasihatu Finnafsi Yaitu sifat yang tertanam pada jiwa Tapi kalau kata Al-Khulku itu adalah Yang bersifat dohir Makanya kalau Al-Khulku itu Amrun yata'allaku bidohir Wal-Khuluk amrun yata'allaku bilbadin Jadi yang kelihatan sama yang tidak Kelihatan itu sendiri Kemudian Lafal akhlak sendiri Ini sering dibacarakan dengan istilah-istilah yang lain Di antaranya ada istilah moral dan etika Moral sendiri itu dari bahasa latin ya Dari kata Mores Yang merupakan bentuk plural dari kata Mos Yang berarti adat kebiasaan Lalu apa perbedaan dan persamaan akhlak sama moral itu sendiri Ya kalau persamaannya akhlak dan moral itu sama-sama Berbicara tentang nilai perbuatan manusia Tapi kalau perbedaannya Bila akhlak itu Ya baik buruknya perbuatan manusia Berdasarkan tolak ukur Al-Quran sama As-Sunnah Sedangkan moral Memandang atau Memandang akhlak tersebut Berdasarkan tolak ukurnya adalah Adat istiadat yang berlaku pada masyarakat tertentu Maka ada sebuah hadis Yang berbunyi Waholikin nas bihulukin hasanin Yang berarti berbuat baiklah kamu Kepada manusia dengan akhlak yang baik Nas ini, hadis ini Di dalam kitab Tan Biul Muqtarin Karangan Imam Al-Qutub Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali Ditafsiri oleh Sayyidina Ali Karamallah wajah Dengan ungkapan Mu'afakotun nas fi kulli syai'in ma'adal ma'asi Orang yang berbuat baik kepada masyarakat Dengan akhlak yang baik itu yang bagaimana? Tak lain adalah Orang yang bisa menyesuaikan diri terhadap masyarakat Dalam segala hal Kecuali yang mengandung maksiat Mu'afakotun nas fi kulli syai'in ma'adal ma'asi Maka oleh karenanya Orang bisa dikatakan Bermoral Berakhlak Jika dia bisa menyesuaikan Akan adat istiadat yang ada di dalam masyarakat Kearifan lokal Yang ada di dalam masyarakat tersebut Contoh Kita bisa menyesuaikan mengikuti acara mana iban Acara selamatan Bupatan Tahlilan Istiqosahan Sambatan Halal bihalal Sedekah bumi Ya dan lain sebagainya Kalau misalnya di kudus ini ada istilahnya apa ya Ruahan Kalau nanti bulan syakban Terus kemudian mungkin kalau yang sudah mau mendekati sini adalah Suronan atau buka luwur Ya bahsunan kudus Bahsunan demak Bahsunan Murio Ada istilahnya itu bulusan Ya suronan Ya kalau di demak nanti ada istilahnya acara bangun nikah Kalau di Jogja nanti ada istilahnya sekaten Ya itu kalau kita bisa menyesuaikan kondisi dengan masyarakat tertentu dengan mengikuti Kearifan lokal atau mungkin adat istiadat tersebut kita bisa dikatakan orang yang berakhlak yang baik Orang yang bisa bermoral yang baik Kemudian untuk term yang kedua yang hampir kita gunakan sehari-hari adalah kata etika itu sendiri Kata etika berasal dari bahasa Yunani Dari kata etos yang berarti kebiasaan Makanya disini ada apa ya Sinergi atau mungkin relasi antara kata ahlak, etika, sama moral Ya diantara ketiganya ini sama-sama mengandung arti kebiasaan Ya ahlak tadi juga mengandung makna kebiasaan dalam surat asu arok Etika juga demikian Ya bermakna kebiasaan Dan moral juga bermakna kebiasaan Karena adat istiadat itu kan dari kata Ada yaudu Ya yang mempunyai makna artikror Pengulangan Pengulangan itu adalah kebiasaan Cuman yang menjadi tolak ukur atau perbedaannya Kalau ahlak tadi tolak ukurnya adalah syariat Ya Al-Quran dan Asama Asunnah Kalau moral itu tolak ukurnya adalah Adat kebiasaan Yang menjadi Apa ya Ketentuan di masyarakat Sedangkan etika sendiri itu merupakan Apa itu ya Yang merupakan fitrah dari manusia itu sendiri Atau mungkin bisa dikatakan Fikiran itu sendiri Jadi manusia rahir itu sudah mempunyai yang namanya etika Membedakan baik buruknya perbuatan tersebut Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini Semoga bisa memberikan manfaat Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!